Hari ini kita akan coba, kita akan tes untuk main game di pakai PS5 di TV Samsung, yaitu di seri QN900A. Game-nya hari ini kita akan main WRC 9. Kenapa WRC 9? Karena WRC 9 ini sudah support dengan yang namanya refresh rate 120Hz. Jadi kita akan tes di TV yang memang di TV Samsung ini sudah support dengan refresh rate 120Hz. Jadi pas nih gamenya 120Hz, TV-nya juga bisa nampil 120Hz. Ya kan, pasti jatuhnya atau enak, enak banget lah, akan jauh lebih smooth, akan jauh lebih menyenangkan. Yuk, kita lanjut main. Kita akan si CD-nya, modelnya begini ya teman-teman ya. Jadi yang ada tulisannya di belakang, jadi kita tinggal masukin aja. Setelah dimasukin, udah oke, tinggal kita play game. Oke, kita coba tes dulu nih untuk PS5 di TV Samsung, di QN900. Nah disini dapet 120Hz ya untuk refresh rate-nya. Oke, 120Hz bisa lewat setting ya. Disini ada game mode. Nanti kita cek di game mode-nya. Game mode-nya. Game mode. Oke. Yes. Di game bar, nanti akan muncul. Oke. Nah disini dapetnya 120Hz. PS, untuk game rally WRC 9, PS5. Karena juga di TV juga udah support ya, untuk 120Hz untuk refresh rate-nya. Jadi kita akan langsung tes aja. Disini, seperti apa. Kita pake Hyundai. Game day. Game day. Oh Oh Maaf ya saya Nah kalau teman-teman lihat Kalau 120 untuk refresh rate nya Itu kerasa banget Gambarnya tuh alus Patah-patahannya hampir gak terlihat ya Di 120 tuh bener-bener terlihatnya Alus Alus banget malah Nah disini emang gue gak jago main Maaf ya Jadi kalau rekomendasinya Kalau mau untuk PS5 Kalau di TV Samsung mulai dari seri Q70A ke atas Itu sudah punya refresh rate nya di 120Hz ya Tapi balik lagi semua tergantung dari game nya Ya support game nya Jadi kalau untuk 120 itu masih jarang banget lah game nya Dan salah satunya yang ada adalah di WRC 9 Seperti itu Nah ini kita tes Oh no 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 Nah seperti ini teman-teman gambarnya Jadi ini adalah tampilan 120Hz ya Yang dimana bener-bener kelihatannya soft banget Begitu oke sorry ya Saya nabrak Nah kita akan make sure dulu Ini saya akan pastiin dulu ya Di option Kita coba gameplay Yes Dan teman-teman lihat Disini kita sudah gunain di 120Hz Untuk performance mode nya Seperti itu Ya bener-bener 120Hz nih Dan TV nya juga menampilkan 120Hz Bisa menampilkan refresh rate 120Hz Seperti itu Oke Coba kita lanjut lagi Oke Nah nabrak Kenapa Oke Ini karena ngetesnya kita pakai soundbar ya teman-teman Oke Jadi itu contoh suara saat kita pairing dengan soundbar Jadi selain TV nya sudah mendukung Quality audio nya juga bisa untuk lebih bagus lagi Bisa didukung dengan kita punya yang namanya adalah soundbar Ya untuk soundbar nya kita di seri K950 ya K950 A Jadi teman-teman bisa tes nantinya Kalau memang ada silahkan Gitu kan Kalau ini memang kami lagi tes dan hasilnya Mantap Jadi perasaan bapak kalau main PS5 di ini gimana Pengen saya bawa pulang TV, soundbar, dan PS nya Enak banget ya Ya Jadi benar-benar Ngedapetin yang namanya experience nya Apalagi kalau misalnya punya setirnya lagi Kita nyobain di rumah Itu keren banget Tadi ngerasa patah-patah gak? Enggak Kalau patah-patah gak? Smooth banget? Smooth yes Karena 120Hz dong Bahkan sebenarnya 60Hz nya pun juga Enggak patah-patah Sudah oke Kalau kita mainnya di TV Samsung Oh gitu ya? Kalau gitu Say hello dong sama orang-orang Oke Terima kasih teman-teman Udah nonton video nabrak-nabrak saya Barusan Semoga bermanfaat Di lain kesempatan See you Oke Pasti punya TV Nah disini Pasti punya TV Pasti punya TV dong Kalau gak punya TV gak bisa main Iya Nah Si Jadi sama ya Si TV Ya kan nanti Si PS nya Itu kan ada colokan tuh Untuk HDMI nya Nanti tinggal dimasukin aja Colokan ke TV Nanti bisa lihat disitu ya Jadi udah langsung masuk disana Selanjutnya Tinggal Ini PS 5 nya PS 5 nya ini Dan ini ada Untuk joystick nya Ya kan Nanti tinggal di play aja Di paling bawah sini nih Tinggal kita play Setelah di play Nanti kita ada Sedikit atur settingan lah Di Di PS nya Supaya bisa mendapatkan 120Hz Nah Setelah itu Yaudah Tinggal kita masukkan CD nya Disitu ada CD nya nih Gitu kan Nah ini kita lagi Kita Terima kasih telah menonton